PENGERJAAN PERBAIKAN JEMBATAN KALIGAWE KOTA SEMARANG Pengerjaan perbaikan jembatan Kaligawe Kota Semarang yang masuk dalam proyek Jalan Tol Semarang Demak 1A terus dikebut. Setelah selesai menaikkan badan jembatan sekitar 1,5 meter dari tinggi sebelumnya sekitar 4 meter, pengerjaan saat ini meliputi pengecoran, pengaspalan, hingga pemasangan expansion joint atau sambungan badan jembatan. Bagian ini sangat penting untuk mengatasi gerakan jembatan secara horizontal ketika dilintasi kendaraan atau ketika munculnya beban muai dan susut. Dengan adanya sambungan, bentuk jembatan tidak berubah dan tetap aman untuk dilalui kendaraan sekaligus mampu meredam getaran pada jembatan. Untuk mempercepat pengerjaan pada titik-titik tertentu, digunakan beton fast track yang mampu mempercepat pengerasan umur beton. Direncanakan, jembatan Kaligawe ini akan dibuka fungsional pada 10 hari sebelum lebaran atau H-10 untuk mendukung kelancaran arus mudik maupun balik saat lebaran mendatang. Saat ini untuk pekerjaan proyek peninggian Kaligawe itu ditargetkan H-10 sudah fungsional. Pada saat ini kita sedang melakukan pemasangan expansion join, kemudian pengaspalan, dan pekerjaan rigid pavement. Ini ditargetkan H-10 sudah siap untuk melayani lalu dintas yang ada. Progres pengembangan tol Semarang Demak Paket 1A Ruas Kaligawe Semarang hingga Sayung Demak sepanjang 4 km saat ini telah mencapai 30 persen. Diperkirakan proyek ini selesai pada April 2025. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryawicakso ulang. Kantor Berita Antara mewartakan.